halo halo guys sekarang ini di Taiwan lagi ada tradisi yang namanya bulan hantu guys dimana masyarakatnya Taiwan itu semuanya warga Taiwan itu mengadakan sembahyangan di depan rumah mereka masing-masing bulan ini adalah bulan hantu bagi warga Taiwan guys tuh bisa kita lihat dan guys di kanan kiri mereka lagi sibuk sembahyangan di depan rumah mereka masing-masing konon ceritanya guys katanya waktu kalian itu percaya kalau bulan hantu itu katanya akhirat pintu akhirat itu dibuka jadi para hantu-hantu itu dibebaskan selama satu bulan penuh dan katanya sembahyangan di depan rumah mereka itu persembahkan buat para hantu-hantu yang tidak mempunyai sanak keluarga atau ahli waris gitu guys selama bulan hantu di Taiwan itu juga ada pantangannya kalau guys tantangannya ialah kita dilarang kalau nemu apa-apa di jalanan itu enggak uang atau barang itu dilarang memungut ya kecuali kalau kita nemu duit satu koper ya ya lumayan kalau nggak diambil gimana katanya kita dulu dilarang memungut di jalanan selama bulan hantu itu takutnya itu adalah sebuah pergantian guys kita nemu barang atau uang nggak seberapa justru barang kita sendiri itu malah hilang yang lebih besar gitu terus kita dilarang pakai baju merah putih hitam dilarang melamun selama bulan hantu takutnya gampang kesurupan gitu ya udah guys dari video saya ini bisa kita lihat betapa warga Taiwan itu sangat menghargai agama mereka menghargai tradisi-tradisi mereka begitu ya ya udah guys sampai disini dulu bye bye terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton sampai jumpa dan sampai jumpa dan